. Prediksi Inter Milan versus AC Milan tanggal 6 Februari tahun 2023. Inter Milan akan menjamu AC Milan di Stadio Giuseppe Meazza, San Siro, pada pekan ke-21 seri A pertandingan Liga Italia antara Inter Milan versus AC Milan ini akan live Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Dua pelakon derby della Madonnina ini sedang berada dalam kondisi yang cukup kontras, Inter memiliki form yang lebih baik, dan pantas difavoritkan untuk mengungguli sang rival sekota. Pekan lalu, Inter menjinakkan tuan rumah Kremonis 2-1. Inter sempat tertinggal oleh gol indah David Okereke, tetapi sepasang gol Lautaro Martinez memastikan mereka merebut poin penuh. Setelah itu, Inter menaklukkan Atalanta di babak perempat final Coppa Italia. Gol tunggal Matteo Darmian membawa tim asuhan Simone Inzaghi ke semifinal. Sementara itu, setelah disingkirkan Torino di babak 16 besar Coppa Italia dan dihajar Inter di ajang Super Coppa Italiana, Milan menelan dua kekalahan beruntun yang sangat menyesakkan di seri A pasukan Stefano Pioli berturut-turut di gilas Lazio 04 di Olimpico dan dikuliti Sassuolo 25 di San Siro. Terima kasih telah menonton! 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 menunjuk derby della Madonnina Senin pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Giuseppe Meazza menurut jurnalis Italia Marco Barzaghi bahwa semua pemain Inter Milan yang cedera telah pulih dan dipastikan tersedia di pertandingan pekan ke-21 Serie A seperti yang dilansir linterista sang jurnalis mencatat bahwa pelatih Inter Simone Inzaghi memiliki skuad lengkap untuk dipilih di laga derby Milan dan menyatakan kalau Edin Zeko lebih favorit untuk menjadi starter meskipun Romelu Lukaku berusaha keras untuk mengembalikan performa terbaiknya penampilan positif Lukaku dalam kemenangan 1-0 Inter atas Atalanta pada perempat final Coppa Italia menunjukkan kalau pemain Belgia itu semakin dekat untuk mendapatkan kembali posisi utama di tim tapi menurut Barzaghi Simone Inzaghi masih cenderung untuk memainkan Zeko bersama Lautaro Martinez di ujung tombak di laga penting melawan Rossoneri Inter ajukan pinjaman berbayar 4 juta euro untuk Demiral tetapi Atalanta tak tertarik Inter Milan telah mengajukan tawaran pinjaman berbayar senilai 4 juta euro dengan opsi pembelian untuk mengamankan jasa merih Demiral pada bulan lalu namun Atalanta menolak proposal tersebut Pihak Atalanta hanya tertarik untuk menjual mantan pemain Juventus dan Sassuolo berusia 24 tahun itu secara permanen Sebagaimana dilansir FC Inter News bahwa Nerazzurri telah mengidentifikasi Demiral sebagai salah satu calon kuat pengganti Milan Skriniar dan menawarkan pinjaman berbayar sebesar 3-4 juta euro untuk mendatangkannya pada jendela transfer Januari kemarin dan juga masih dimungkinkan pada bulan Juni nanti Nerazzurri masih dalam tahap proses negosiasi dengan Ladea tentang kemungkinan kesepakatan untuk pemain berusia 24 tahun itu Namun Inter hanya bersedia menawarkan kesepakatan pinjaman karena mereka mewaspadai riwayat cedera Demiral Sementara itu, Atalanta hanya akan tertarik dengan penjualan langsung dan terlebih lagi pelatih mereka Gian Piero Gasperini menegaskan jika dirinya ingin mempertahankan pemainnya itu Menurutnya, Demiral merupakan pemain berpotensi dan tenaganya masih dibutuhkan tim Oleh karena itu, FC Inter News memastikan jika kedua klub tidak dapat menyetujui kesepakatan untuk Demiral pada Januari Inter telah bertemu agen Rodrigo Becao untuk bahas soal kemungkinan transfer Inter Milan telah bertemu dengan agen Rodrigo Becao untuk membahas kemungkinan transfer Bek Udinese tersebut pada musim panas nanti Kabar ini diklaim oleh Calcoyou Mercato bahwa Bek berusia 27 tahun itu menjadi target utama Nerazzurri sebagai penerus Milan Skriniar pada musim depan Dan direkrut klub telah melakukan pendekatan untuk mencoba merekrutnya Skriniar sudah mengkonfirmasi soal kepindahannya ke Paris Saint-Germain setelah menekan prakontrak dengan raksasa Perancis tersebut Kontrak Bek asal Slovakia itu di Inter Milan berakhir pada Juni tahun ini Sehingga ia berhak menjalin komunikasi dengan klub peminat Oleh karena itu Inter pun kini memusatkan perhatian mencari pengganti yang cocok Untuk mengisi peran Skriniar di skuad asuhan Simone Inzaghi Pemain seperti Merih Demiral dari Atalanta dan Nikola Milenkovic dari Fiorentina Adalah opsi yang tengah dipertimbangkan Nerazzurri Sementara itu, Bek Roma, Chris Smalling juga menjadi opsi menarik karena akan tersedia dengan status bebas transfer Inter terbuka jual Onana 30 juta euro pada musim panas nanti Inter Milan dilaporkan bersedia mendengarkan tawaran untuk penjaga gawang Andre Onana Pada bursa transfer musim panas mendatang Hal ini diklaim oleh Tutosport Bahwa Nerazzurri siap menguangkan Onana seharga antara 25 sampai 30 juta euro Meski pemain berusia 26 tahun itu baru tiba pada musim panas 2022 lalu Onana dinilai akan dijadikan bisnis yang cerdik bagi Nerazzurri Pemain Kamerun itu didatangkan dengan status bebas transfer Setelah kontraknya dengan Ajax berakhir Onana tidak membutuhkan waktu lama untuk mengokohkan dirinya sebagai pilihan pertama Di bawah mistar gawang Nerazzurri Mengingat hal ini, secara alami akan ada keengganan tertentu di pihak Inter untuk kehilangannya Karena ia belum genap semusim membela klub Namun, mengingat Onana tiba secara cuma-cuma Maka menjualnya dengan harga yang cukup besar bisa jadi terlalu menggoda bagi Inter Untuk membantu menyeimbangkan pembukuan klub Menurut Tutosport, banderol 25 sampai 30 juta euro akan menjadi jumlah yang akan dipertimbangkan Inter Untuk kesepakatan Onana pada musim panas 2023 Inter umumkan kemitraan baru dengan Leo Vegas Inter Milan telah mengumumkan kesepakatan sponsorship baru Dengan perusahaan penyedia kasino online dan layanan taruhan olahraga, Leo Vegas Seperti yang diumumkan oleh Inter, bahwa logo perusahaan game seluler asal Swedia itu Nantinya akan muncul di jersi latihan dan pemanasan prapertandingan Nerazzurri Inter dan Leo Vegas melanjutkan perjalanan mereka bersama dan hari ini mengumumkan Langkah lain dalam kolaborasi yang semakin penting, bunyi pernyataan klub Kemitraan diperkuat dengan perjanjian baru selama 3 tahun Yang akan menampilkan situs infotainment pada seragam latihan dan prapertandingan Yang dikenakan oleh tim utama putra dan putri Kini Leo Vegas, news menjadi ofisial training kit front partner Inter Mulai hari ini merek tersebut akan terlihat di bagian depan training kit tim utama pria dan wanita Dan pada kit prapertandingan yang dikenakan oleh para pemain dalam pertandingan pemanasan untuk semua kompetisi Logo Leo Vegas juga akan terlihat di terowongan San Siro Dan di sela-sela pusat pelatihan suning di Apiano Gentil Terima kasih telah menonton!